Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang, selamat siang, sore, dan malam Manapun kalian berada, sekarang langsung saja ya guys Sekarang kita berada di Banburi Tepatnya di Banburi Village Discovery Park Dalam liburan sekolah Nah ini kita hari pertama berada di Banburi untuk satu malam saja Kita sudah mencari tempat kamar kita A blok atau sepetak tanah Yang akan untuk kita untuk menginap semelang Untuk mendirikan karavan yang kita sewa Sebelum sampai sini kita sebenarnya Sudah pergi ke Untuk mengambil karavan yang kita sewa Di Perth, jadi berangkat jam 10 sampai jam 1 Karena kita berhenti di Mandura Sedangkan di Banburi, Perth ke Banburi itu Cuma 2 jam Tapi kita 1 jam berhenti-berhenti Jadi ya agak lambat Seperti diketahui, Banburi ini adalah kota pelabuhan Yang terkenal dengan lumba-lumba hidung botol Dekat pantai Teluk Kombana Dekatnya terdapat Dolphin Discovery Center Dan National Inlet Nah garis pantai barat Banburi terdentang di Back Beach dan Wildlife Rocky Point yang populer Dengan formasi batuannya Ini kota turis teman-teman Nah ini kita menyewa karavannya ini 90 dolar per hari Termasuk cemilan-cemilan yang di Seperti layaknya di hotel itu Itu tersedia di dalamnya itu ada Kitchenware, ada peralatan masak, ada peralatan makan Ada microwave, ada toaster, ada kertas listrik, ada kompor listrik Di dalamnya itu di toaster Dan Banburi Village ini semalamnya kita sewa Kita sewa 95 dolar Eh 85 dolar semalam Nah saat ini saya akan mereview Kitchen, Camp Kitchen Camp Kitchen Yang mana Samad Yang beberapa bulan lalu kita berada di sana Cuman disini tidak ada kitchenware Atau klucury Jadi kita bawa sendiri Tuh kosong semua Tapi bersih Dapat dua fridges Dua lemari es, microwave dan peralatan elektronik lainnya Cuman tidak ada klucury atau kitchenware Nah cuman segitu saja Dan ada barbeque di luar Tempat entertainment areanya bagus Ada di beberapa spot Dan di beberapa spot Tempat-tempat caravan itu ada Toilet masing-masing Dimana toilet umum Tapi terdapat Empat Empat toilet Dan di lain spot lagi ada Empat toilet Dan seterusnya Dan tempat mandi juga Nah ini tempatnya luas banget Dan full Kita terlambat bookingnya Karena kita harus menyesuaikan Sekadu Sekadu Liburannya Dengan suami Pekerjaan suami Jadi semuanya ini 6 bulan sebelumnya Orang-orang sudah di booking semua Full Jadi kita cuma semalam Ini bawaan kita dari rumah Seperti seminggu Padahal cuma 2 hari 3 hari Sama dengan peralatan masak Dan makanan untuk anak-anak Dan untuk kita Orang bawaan dari sini Nah itu ada Tiang-tiang di pinggir-pinggir itu Tempat penyaluran listrik dan air Yang kita sambungkan ke Karavan Nantinya Setelah karavannya Dibentuk Di Tamur Nah ini sudah mulai ya Nah saya yang lagi-lagi itu Bintar sekali membantu dadinya Tanpa mengeluh Pedal panas banget Ya Dia sudah terbakar Dalam perjalanan Selama 2 jam bersama saya Di sisi kiri Dari pantulan sinar matahari lewat kaca itu Karena suhu waktu itu 35 derajat celcius Tapi panas juga Tanpa terasa kulit kita terbakar Gak kuat dia Nah dadinya yang Lumayan rumit Untuk men-setup Atau mengatur Ini hotel kecil Dan ada tabung itu Untuk masak Bamburi ini sekitar 170 km dari per Perhubung kita tadi itu muter-muter Jadi sekitar 200 km Dan dari Bamburi ke Peppermint Grove Itu cuma 30 km Dimana Tempat kita menginap Di Garavan Park Beberapa bulan yang lalu Ini mulai digirikan Atapnya Menaikan Ada cendela itu Ini seperti hotel kecil yang bisa dibawa Di sisi Di setiap sisinya itu Itu tempat tidur kita Jadi ada 2 tempat tidur Dimana 1 tempat tidur itu muat Sampai 180 kg Jadi 2 orang cukup Itu sudah mati I just released Just came off That's it Good job Itu seperti terpal ya Tapi bukan Dingin Gak panas ini dari bawah terlihat cuma seperti itu ya tapi kuat kuat sekali jangan takut bakal jeblok bahasa jawanya jeblok saya orang jawa jadi medok Rodeo 95 ini sangat membantu sekali tua tapi sangat kuat saya membantu sedikit-sedikit dan sekarang anak saya Louis yang pegang kamera saat ini kita Australia dan New Zealand itu beda ya dengan negara lain di Asia Timur ataupun Eropa ataupun Amerika atau Amerika Latin kita ada perbedaan dengan cuaca pelayanan arah kita summer disana winter kita winter disana sung dan kalau summer itu kuanasnya minta ampun enggak ada enggak ada angin-anginnya anginnya pun ada pun jarang-jarang tapi kalau sudah angin tuh besar sih kalau panas sangat menyengap makanya bahaya sekali untuk kulit banyak banyak orang Australia yang terkena kankur kulit karena senar matahari sampai 40 terjatuh lebih nah ini semuanya sudah tertata tinggal merapikan kita ada di nomor 105 jadi tiap blok itu ada nomornya dan ada sambungan listrik masing-masing dan itu rumah-rumah kecil itu sekitar di atas 200 di atas 200 dolar per malam it's like we rent only for sewa sewa per hari untuk rumah-rumah kecil rumahnya unik-unik we bring our own house ada juga yang menetap orang-orang yang bekerja di daerah panduri itu ada juga yang menetap disitu ngontrak ngontrak per bulan bayarnya lebih murah tadi nah ini kita akan masuk dan melihat furnitinya ini ada sink? nah di kolaknya miskin ini padu di piring ada laci penyimpanan barang kitchenware kelapa atau kawasan makan dan masak ada kulkas kecil untuk menyimpan makanan dan semuanya kalau sudah mau pindah lagi kita selesai jadi kita bisa tutup lagi tapi semuanya harus masuk ke dalam pemari kecil-kecil itu di penyimpanan barang jadi soalnya harus di crash lagi itu ada microwave dan peralatan elektron ada bursi dan meja yang bisa dilipat untuk makan dan duduk di peni dan stoof nah ini induction-nya saya akan mencoba seberapa enaknya tempat tidur Oh my god. You think it's a transformation? We only stay for one night here in Panbury. Two beds in the side, left, and left. I never knew we could do that. But we saw this. Okay. 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 It's a lemari yang ada di atap. Ditaruh atap itu. Oh, bukan. Maksudnya pintu-pintu. Jadi bisa di atas. Jadi waktu dipres itu pintunya bisa dinaikkan lagi, terus dipres. Nah, ini semuanya ada di situ. Makanan kecil dan pertanian anak-anak di subrasa. Mau dimakan atau tidak disediakan di situ. Alhamdulillah, ada kopi, ada coklat, dalam sasetan, dan snack, kemainan anak-anak bersih. Saat ini saya akan mereview, nanti akan dilanjutkan dengan video selanjutnya. Semoga kalian semua tidak bosan-bosannya dan terus saling bersirawatu rahmi. Maaf kalau selama ini saya tidak bisa berkunjung terlalu cepat atau sering-sering mungkin karena sangat sibuk. Dan selalu sibuk mengantar cemput anak-anak sekolah juga. Ataupun sedang sibuk mengemong. Kalau mereka sedang liburan sekolah, saya ngemong bahwa mereka berusaha menghibur mereka keluar. Jadi tidak sempat, jadi sebisanya tidak masalah. Kalau masalah view itu tidak masalah. Ya masalah, tapi saya cuman relax saja melipati aja. Saya disini cuman hidrati. Semoga ini berguna bagi kalian semua yang mau berkunjung ke Perth atau ke Australia. Jadi segini budget yang akan kalian putihkan. Insya Allah kalian semua menjadi youtuber-youtuber sukses dan bisa berkeliling dunia bersama saya. Amin. Amin. Ya Allah. Semoga kalian semua dalam melayani dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dimurahkan dan dimudahkan segala urusannya. Amin. Amin. Tetap sabar dan tetap semangat. Dan harus sabar dalam menonton. Supaya nyambung ya teman-teman. Kadang tidak nyambung. Karena sudah tertulis tetap aja masih tanya. Oke. Nah ini saya mencoba. Bisa dilihat tangan saya sudah terbakar. Hitam. Hitam lagi. Gawakan manis. Toklat manis ini hitam. Kita berbicara di sini ingat? Tambah hitam. Ya begitulah. Terima kasih atas kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video. I love this caravan. It's a window. God bless you all. Thank you. To all of you. Yeah we know that. Bye bye. But we don't need to open that. Love you all. Bye bye. Are full. Because it's foldable. Nobody. Nobody. Maaf atas kesalahan. Tidak ada. Tidak sengaja. videonya. What's up? Chegwakan. Dengan sehking. Beta nya. Saya nak berlalu. Sini. Saya menarik.